Intro Limpi yang saya harapkan adalah Kabupaten Kendiri ini bisa menjadi epicentrum baru di Jawa Timur. Dalam 3 tahun ini, tren pembangunan Kabupaten Kendiri mengalami kemajuan signifikan. Berbagai proyek prestisius dibangun, sebut saja pembangunan Stadion Kelorada Hajayati, Pandara Berskala Internasional di Kendiri, Jalan Tol Kendiri, Jembatan Jong Biru, Pasar Wates, dan lainnya. Ini menunjukkan bahwa Mas Dito, Bupati Kendiri yang dilantik sejak 26 Februari 2021, berhasil membuktikan kapasitasnya. Pembangunan Stadion Kelorada Hajayati misalnya, mega proyek yang bisa membuat bangga warga Kabupaten Kendiri ini berada di dekat Pandara Doho. Tepatnya di Dasar Bulusari, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kendiri. Kita harap bahwa stadion ini bisa menjadi tempat di mana sejarah baru sepak bola ke diri akan tercatat. Pembangunan Stadion Kelorada Hajayati mengusung konsep sport, business and entertainment ini memiliki luas 11.220 meter persegi. Dengan gaya arsitek mirip stadion-stadion berkelas yang ada di luar negeri, stadion ini memiliki kapasitas 15.000 penonton. Tak hanya pembangunan mega proyek Stadion Kelorada Hajayati, pada masa kepemimpinan Mas Dito ini juga berlangsung berbatas program infrastruktur yang dibutuhkan rakyatnya. Mas Dito mampu menyelesaikan pembangunan-pembangunan jembatan yang sebelumnya mangkrak. Mas Dito memutuskan untuk menyelesaikan pembangunan jembatan Congpiru yang selama 7 tahun lalu mangkrak. Jembatan Congpiru menghubungkan antara Kabupaten Kendiri dan Kota Kendiri ini terputus selama 7 tahun akibat terjangan panjir. Alhamdulillah, pada Jumat 26 Juli 2024, jembatan ini terhubung kembali dan bisa dilewati oleh masyarakat. Alhamdulillah, jembatan yang sudah selama ini terputus selama 7 tahun sudah bisa terhubung kembali. Semendak jembatan ini, terbangunnya jembatan ini UMKM, usaha-usaha sekitar jembatan mulai rame kembali. Jembatan Congpiru ini juga mempermudah akses menuju Bandara Internasional Doho Kendiri. Adanya Bandara Internasional Doho di Kendiri membuat Mas Dito semakin bersemangat untuk membangun Kabupaten Kendiri demi meningkatkan kesejahteraan warganya. Pembangunan fasilitas pendukung Bandara Internasional Doho Kendiri, terutama akses jalan nontol telah dilakukan. Akses jalan nontol dari dan menuju Bandara, yakni mulai dari jalan Nganjuk Kendiri, jalan Tulung Agung Kendiri melalui Jabatan Mojo, jalan Jawa dan jalan PP Sudirman sudah rampung bisa dilewati. Mas Dito berharap, adanya Bandara Internasional Doho Kendiri ini dapat memaju pengembangan ekonomi lokal, pemasaran produk-produk unggulan Kabupaten Kendiri. Bandara Doho Kendiri ini sangat memudahkan untuk perjalanan luar kota, dan tidak lagi kita jauh-jauh untuk ke Surataya. Tekad untuk semakin meningkatkan laju perekonomian di Kabupaten Kendiri juga ditandai dengan revitalisasi pasar watas. Dengan konsep budaya tradisional dan modern, pasar watas menjadi pilot proyek pembangunan pasar pertama di Kabupaten Kendiri. Berbeda dengan pasar tradisional lain, pasar watas merupakan gabungan dari tiga konsep sekaligus, yang diperpaduan unsur budaya, tradisional dan modern. Lokasinya yang tak jauh dari kawasan wisata Gunung Kelut, pasar watas juga diharapkan bisa menjadi destinasi kunjungan bagi wisata wang yang pergi ke Kelut. Alhamdulillah hari ini pasar ini sudah selesai, dan saya berdoa semoga dengan pasar baru, rejeki panjang dengan juga baru. Pasar watas juga dilengkapi dengan teknologi modern, yang canggih seperti parkir digital, serta kamera pengawas CCTV yang tersebar di seluruh titik pasar. Alhamdulillah sekarang pasar menjadi lebih bersih, lebih bagus, lebih indah, dan pengunjung dan pedagang menjadi lebih nyaman. Konsep pasar watas dari budaya, tradisional dan modern sekaligus ini juga akan diterapkan pada pasar-pasar lain di Kabupaten Kendiri. Pasar yang diluwi menjadi target revitalisasi pasar tradisional berikutnya di Kabupaten Kendiri. Tak gampang, memimpin 26 kecamatan, 343 desa, dan 1 kelurahan dengan jumlah penduduk sekitar 1,7 juta jiwa ini. Namun Mas Dito, yang bernama lengkap Hanindito Himawan Pramana ini, di usianya yang muda, mampu menunjukkan kapasitasnya sebagai pemimpin yang mumpuni. Tiga tahun kepemimpinan Mas Dito, membawa berbagai kemajuan pembangunan di Kabupaten Kendiri. Tak hanya berbagai pembangunan prestisius yang menjadi kebanggaan warga Kendiri, pembangunan di berbagai bidang juga dilakukan. Di bidang pendidikan, Mas Dito membangun boarding school SMA Dharma Wanita, sekolah yang dikhususkan bagi siswa-siswa berprestasi dari keluarga miskin di Kabupaten Kendiri. Di bidang kesehatan, Mas Dito memiliki program penyediaan mobil siaga di desa-desa untuk mengantar warga mengakses layanan kesehatan. Ini menunjukkan bahwa Mas Dito merupakan pemimpin muda yang visioner. Terima kasih Bapak Atas, pasalnya baru.